Pemirsa diduga hendak melakukan begal seorang anak di bawah umur di Kabupaten Cianjur nyaris di amuk warga. Beruntung, petugas kepolisian Poseko tak datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Warga nyaris mengeroyok seorang remaja yang diduga akan melakukan begal di perumahan Bukit Kalimaya Indah, Desa Bojong Herang, Kabupaten Cianjur. Warga yang marah nyaris memukul remaja yang ternyata anak di bawah umur. Beruntung, toko setempat turun tangan dan membawa pelaku ke pos keamanan. Diduga pelaku melakukan percobaan pembegalan terhadap seorang ibu rumah tangga yang tengah berjalan kaki seorang diri. Pelaku sempat membekap mulut korban dan memukul pundak korban. Namun korban yang merasa kaget berteriak sehingga memancing warga. Warga pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap. Tiba-tiba ada yang pegang gini, yang dipukul. Kalau dukirnya yang gini, yang dipukul. Sudah gitu aja, pas aku balik disini, dia nerari. Berapa orang? Dia gak ngomong apa-apa gitu? Dia gak ngomong apa-apa gitu? Enggak, dia gak ngomong apa-apa. Terus ibu minta tolong atau gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melayu Allah, itu aja. Dia jalan. Dia jalan, karena dia laporan sama pihak TPS di sana. Akhirnya dikejar, dapat di sini, di bawah. Nah, dapat di bawah. Ternyata akhirnya dari pihak saya telepon, dikatakan takut dari TPS, takut merisukan dari pihak TPS di sini. Akhirnya saya turun, ditelepon. Nah, kejarnya seperti itu. Diduga pelaku terpengaruh oleh minuman keras karena mulut pelaku berbau alkohol. Pelaku kemudian diamankan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Heri Setiawan, Bandung TV